Halo kembali lagi bersama Emotion disini Emotion tentunya hari ini saya lagi ada di mobil apa ini saya berada di Innova Reborn ini Innova Reborn nya punya siapa Halo dengan siapa nama gue Suardi ya ini mobilnya ya oke Reborn Reborn apa nih bensin diesel diesel ya oke kalau diesel tipe V kalau diesel tuh berarti dahsyat banget ya kayaknya powernya nih lumayan wah udah banyak udah lumayan banyak upgrade-an juga sih wuih sih ya udah lumayan nambah lah cuman belum sempet di Dino aja Oh tapi berasa banget ya namanya ya oke oke sekarang nih gua gue pengen tahu nih ini kan kita lagi di dalam nih kalau mesin ntar aja kita di luar ngobrolnya yang di dalam nih yang di modif udah apa aja nih kalau dari dalam sih nggak ya justru yang banyak dalam ya mungkin lebih ke ada sound system oke terus add-on add-on fiber gini-gini oke ini audio ini dia 3-way nih 3-way pakai apa nih pakai speaker cello oh cello ya cello tuh juga udah pakai speaker cello dan ada Twitternya juga tuh cello wuih ada Twitternya tuh ada Twitternya di samping tuh tuh ya kiri kanan ya Twitternya oke kiri kanan terus kalau powernya aduh kalau power agak lupa namanya kalau prosesornya dari Venom oke Dora head unit juga ada ganti head unitnya Android tipe M-Tech M-Tech Android ya ya oke terus ada ini apa wah ini juga udah ganti ini apa ini merek apa ini ini merek apa ya merek beli dari China sih Aliga Express masih itu oh beli sendiri ya beli sendiri jadi ya bisa untuk merekam kamera depan lah karena ini udah layak kamera disini oke kedepan kebelakangnya nggak kebelakang juga undur ini kebelakang juga ada wah ini kebelakangnya nih kayak gini ya oke terus kalau ini kalau ini apa ini mainan-mainan ini audio juga nggak nggak itu cuma tambahan aja oh oke pajangan-pajangan aja istri itu oke kalau ini cuma mainan doang ya terus kalau yang lain udah segitu aja dalam ya paling segitu aja sih sama paling ya add-on fiber eh apa karbon motif karbon ya ini ya motif karbon ini ini kalau motif karbon masangnya dimana beli dimana online masangnya ya beli online juga beli online itu cuma add-on aja tambah-tambahan aja sih oke ini disamping beda nih itu ya itu sengaja dijok kulitin karena kan kalau pakai bahan aslinya karena saya orangnya gampang keringetan jadi kalau naruh-naruh tangan jadi cepat hitam jadi mendingan dikulitin dikulitin ya oke dikulitinnya dimana? dikulitinnya di Domi Kosambi oke ini jahatannya jahatannya bukan kaleng-kaleng ya ini jahatan asli nih jahatan asli itu jadi ini di trim ya sama belakang juga ya? sama belakang cuma baru door trimnya aja door trimnya tapi udah mantep ini wah ini juga karbon nih iya oke terus kita kemana sekarang? kita ke mesin ya oke ditunggu update selanjutnya oke jadi ini sekarang mobilnya ya tuh lihat lampunya udah diganti dia pakai DRL ya ini juga plat nomernya udah dilampuin ayo coba mesinnya mesinnya udah diapain aja? kalau mesin sih nggak ada perubahan ya paling cuman front pipe middle pipe oh bohong banget itu udah berubah banget itu hahaha jadi pipa udah semua ya? pipa udah semua pipa udah semua pipa udah semua terus paling cuma penambahan stabilizer oh stabilizer stabilizer stabil ini nah ini udah audionya audio oke lalu sama kabar grounding ini 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 nah grounding ya ini kabar groundingnya grounding ini lalu udah sih kalau untuk pesin sih coba aja palingnya pesin tapi udah tapi ini filter udara pakai apa? K&N K&N oke pasti K&N ya oke berarti pipingnya dari ujung ke ujung udah? dari ujung ke ujung itu namanya udah full bos? iya udah full hahaha oke ini lampunya udah ganti proyektor? iya kalau yang tipe di sebelumnya kan dia belum pakai proyektor ini kita ganti pakai yang tipe Q oke terus ditambahin sama devil eye devil eye warna merah ya oke sama ada DRLnya DRLnya LEDnya oke terus sama ini kita juga udah ganti yang tipe Venture oke lampnya sama bumpernya oh iya oke lampnya juga udah ganti oke jadi seperti itu ya ini DRLnya ngalir nggak? ngalir nah coba boleh dipraktekin jadi dia DRLnya kalau belok nah dia ngalir seperti ini ya oke 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 seperti itu terus apalagi oh ini peleknya udah ganti nih peleknya udah ganti peleknya pakai itu pakai OM-nya Lexus OM Lexus OM Lexus 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 yang tipe mana? ini yang apa ya tipe ini ya kemarin saya lupa sih Rx200 bukan NX NX kalau nggak salah iya pokoknya itulah iya terus ini ring-ring 18 kan? iya bar nya juga dari apa nih don't lock don't lock SP Sport oke SP Sport 235 18 18 235 50 ya oke ini seperti ini ya sama foto belum di cuci apa-apa tenang aja yang penting larinya penambahan ini oh penambahan ornament ya oke ada chrome board oke seperti itu terus kaca film kaca film ganti apa bawaan? bawaan oh bawaannya 3M ya? iya oh bawah ini ya oke bumpernya udah nyala hotel pipe nya hotel pipe nya juga ini seperti itu oke terus dia kamera di belakang ada 2 oh kameranya ada 2 wih mau shooting film ada 2 hahaha kalau yang ini kan nyambung ke head unit oke kalau yang ini nyambung ke spion yang tadi di atas oke siap ini belum nih ini belum diganti yang hari bencana ini mau diganti nggak? mau oke nanti berarti ada update-an selanjutnya nih kayaknya nih wih masih banyak lah proyek-proyeknya oke siap katanya mau pasang turbo juga nih hahaha racun racun kalau ini sudah memungkinkan oke siap jadi segitu aja review mobilnya dari siapa? dari Suardi dari Suardi Innova bensinnya yang udah Innova eh iya Innova dieselnya yang udah full ganti downpipe segala macem jadi ini model sleeper ngebut ya kayaknya ya hehehe soalnya barusan abis di remap tapi nggak gua shoot remapnya hehehe jadi pastinya pastinya lebih kenceng lagi nih Innova nya nih woi nanti tes karena baru di remap oke jadi bentar lagi nanti tes ya oke oke itulah barusan review mobilnya eh jangan lupa like subscribe share, komen sama klik notifikasi loncengnya ya oke terima kasih sudah menonton ditunggu vlog selanjutnya thank you